Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dirinya masih siap untuk pembicaraan dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin. Ini demi mencari cara agar perang Rusia-Ukraina berakhir. Itu dikatakan Zelensky dalam wawancara dengan Financial Times pada hari Selasa 7 Juni 2022. Zelensky mengatakan tidak ada waktu untuk berbicara dengan Moskow tentang masalah yang tidak terkait dengan mengakhiri konflik. Termasuk aksesi Ukraina ke NATO. Ia menyebut jika memang NATO ingin Ukraina bergabung menjadi anggotanya, maka aliansi tersebut harus mengundangnya. Namun Zelensky menegaskan itu bukan fokus utama saat ini, melainkan negosiasi dengan Putin untuk mengakhiri konflik yang semakin memanas. Dia juga bersekeras bahwa dia terbuka untuk pembicaraan damai meskipun kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Rusia dalam serangan 100 hari mereka. Dia mengatakan setiap perang harus diakhiri di meja perundingan. Namun, negosiasi damai harus berhadapan langsung dengan Presiden Vladimir Putin karena tidak ada orang lain yang bisa diajak bicara selain pemimpin Rusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!